Ribuan ekor cacing muncul dari dalam tanah di sekitaran pasar gedek kota Solo dan daerah lainnya di Jawa Tengah. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan ramalan bakal terjadi bencana. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Diyagita. Pamit undur diri, jangan lupa cuci tangan 20 detik, jaga kesehatan dan selamat siang Indonesia. Warga di sekitar pasar gedek kota Solo, Jawa Tengah, dikagetkan dengan kemunculan ribuan cacing dari dalam tanah dan lubang selokan. Fenomena langka ini pun viral di media sosial. Kejadian ini terjadi pada Sabtu pagi kemarin saat para pedagang tengah bersiap untuk berjualan. Sejumlah warga langsung membersihkan ribuan cacing tersebut dengan disapu kemudian dibuang. Fenomena langka ini tidak hanya terjadi di kota Solo, tapi juga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warga pun menganggap kejadian langka ini sebagai tanda akan terjadinya bencana alam. Namun hal itu dibantah oleh pakar lingkungan hidup Universitas 11 Maret Kota Solo. Kemunculan ribuan cacing ini diduga dipengaruhi oleh kondisi perubahan suhu dan kelembaban di dalam tanah saat itu. Di satu sisi ada gejala vulkanologi, yaitu gunung-gunung, itu bisa serentak. Memang kemudian orang mengkaitkan itu, bagaimana kok bisa dikaitkan itu? Kita lihat, kita review ya. Pernah kejadian di Taiwan bahwa sebelum terjadi gumpah itu, itu juga muncul fenomena cacing. Di Sina juga seperti itu. Hanya persoalannya itu mungkin sebagai variabel pendukung saja, variabel pendukung. Tapi yang jelas bahwa sebagai variabel utamanya itu mungkin karena babi tercating, kelembabannya terganggu sehingga cating keadaan luar. Selain di Solo, peristiwa ini juga terjadi di beberapa daerah lain dan semuanya merujuk kepada kondisi di dalam tanah yang diduga mengalami peningkatan suhu. Hal ini dipicu banyak faktor, termasuk kondisi vulkanologi di dalam tanah. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!